Intro Komisi Penyiaran Indonesia Mengembang tugas amanat bangsa Menamakan nilai Pancasila Membentuk warta karakterbangsa Kebebasan untuk berpendapat Hak asasi milik masyarakat Mencerahkan serta akurat Seimbang bertanggung jawab KPI, KPI Komisi Penyiaran Indonesia KPI, KPI Menyehatkan pendengar pemirsa Hati, patuhi Om Swastiastu, Titian Putri Swastini Koster Penerima Lifetime Achievement dari KPID Provinsi Bali Jadi Titian punya tugas dan kewajiban Untuk mengikuti arahan dari KPID Untuk ikut ke lembaga-lembaga penyiaran seperti radio Untuk menyampaikan tema-tema atau topik-topik yang ingin disampaikan oleh KPID Provinsi Bali Kali ini Titian berada di Radio Global Untuk menyampaikan tentang Menyoroti tentang Pesta Kesenian Bali Karena Titian juga adalah pelaku seni Pernah ikut dari awal Pesta Kesenian Bali Menjadi pemain drama Membawa acara di sana Jadi paling tidak Titian bisa menyampaikan Apa sih yang harus dilakukan ke depannya Untuk lebih meningkatkan kualitas Dari ajang bergensi wadah yang tepat Untuk pelestarian seni tradisi budaya Bali Itu di Pesta Kesenian Bali Jadi hal-hal yang murni idenya dari pikiran Titian Titian sampaikan Bukan untuk kritik semata-mata Tetapi itu adalah masukan-masukan Yang akan membuat penyelenggaraan ke depan Itu benar-benar sampai pada tujuan Pertamanya adalah pelestarian Keduanya adalah meningkatkan kreativitas sumber daya Dari para seniman kita Dan yang ketiganya adalah Benar-benar seni tradisi Bali Tidak hanya selesai di situ saja Sehingga Bali berkembang dia Dengan segala kreativitas dan inovasinya Tetapi tetap berpijak pada tradisinya Matur Suksema Om Santi 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 Om Hari ini KPID Bali menyampa Radio Megantara dan Radio Global FM Bersama Ibu Putri Foster Selaku penerima lifetime achievement KPID Bali Dan kita bicara soal Pesta Kesenian Bali Yang ke-46 Luar biasa tadi Masukan, evaluasi, catatan Yang perlu kita lakukan Baik di proses yang lalu Maupun proses yang akan datang Dan kira-kira apa yang harus kita lakukan Terutama untuk memajukan Dan membuat Pesta Kesenian Bali Jauh lebih baik Jadi aspirasi dan juga Masukan dari masyarakat Bagus sekali Mudah-mudahan dengan ada pencerahan-pencerahan seperti ini Kita akan mampu Mengangkat Insan seni Bali Terus berkontribusi lebih baik Terima kasih kepada Radio Megantara dan juga Radio Global FM Jadi luar biasa Siang hari ini memang memberikan manfaat Untuk tiang pribadi Dan juga masyarakat Terlebih pendengar radio yang tadi mendengarkan Nah untuk masyarakat Karena tadi kita bicara soal seni Tentang Pesta Kesenian Bali Jadi seni itu memang harus dinikmati Jadi tidak ada hal-hal Apa yang membuat kita berpikiran yang Tidak-tidak tentang penggelaran Pesta Kesenian Bali Artinya dalam hal ini Apapun yang digelar oleh pemerintah Kemudian Pesta Kesenian Bali Kita sebagai lembaga penyiaran Radio Dan media sosial lainnya Kita beritakan hal-hal positif Tentang Pesta Kesenian Bali Dan juga tentang seni dan budaya Bali Karena tujuan dari Pesta Kesenian Bali Atau PKB itu adalah untuk Melestarikan Kemudian mengembangkan Dan juga mungkin ada kolaborasi Tentang seni tradisi Dan juga seni yang kekinian Terima kasih Terima kasih Tentang Pembangun Jawa Tentang Pembangun Jawa Tentang Pembangun Jawa Terima kasih Tentang Pembangun Jawa